Tapi pemirsa ini setelah gelombang kritikan dari tuntutan universitas bermunculan, ini juga ada upaya pembungkaman. Kemudian muncul juga sejumlah permintaan video yang memuji pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu sebenarnya, apa sih pendapat para pakar terkait fenomena politik Indonesia saat ini? Kami akan membahasnya lebih lanjut dengan pengamat politik ada Mas Rai Rangkuti dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Rai, Mas Bambang, apa kabar? Sehat ya? Mas Rai? Alhamdulillah, sehat. Ya, ini kita ke Mas Rai dulu nih. Mas Rai, ini kita lihat dalam beberapa hari ini banyak sekali aktivitas yang melibatkan para akademisi dan menjadi bentuk kritikan begitu ya kepada pemerintah. Dalam ini dijujukan kepada Presiden Jokowi Dodo begitu ya. Nah, ini lagi-lagi ada juga video yang ya kita quotes-unquotes dipaksa untuk membuat video testimoni gitu ya. memberikan apresiasi kepada kinerja pemerintah dan kalau menurut polisi ini bagian dari cooling system katanya. Kalau menurut Anda seperti apa ini? Masuk akal nggak, Mas Rai? Jangan disebut dipaksa dong ya. Ya, makanya quotes-unquotes ya. Nanti dipanggil lagi kayak Aiman. Nah, sekarang ini lagi pada sensitif ya. Terus menurut saya kepolisiannya juga sensitif. Dikritik sedikit aja, udah main panggil, main panggil ya kan. Nah, tapi apa yang terjadi pada hari ini kan sebenarnya merupakan reaksi panjang dari persoalan-persoalan kebangsaan kita. Nah, yang menurut saya itu luput diperhatikan juga oleh pihak kepolisian bahwa sumber dari persoalannya bukan pada elemen social society-nya, bukan pada pihak kampusnya, atau bukan pada guru-guru besar, sipitas akademika, dan sebagainya. Pokok persoalan dari berbagai kiriwan itu sebetulnya justru berada di struktur paling tinggi dari mereka, yaitu presiden gitu. Kalau presidennya sebetulnya seperti himbawan-himbawan dari berbagai kalangan kampus ini, ya, sekarang saya kira sudah hampir 70-an kampus begitu ya, dan hampir 250 guru besar itu menunjukkan seperti yang diinginkan, ya, diharapkan, ya, di, apa namanya itu, diminta oleh para guru besar itu, saya kira ini akan dengan sendirinya meredam. Jadi tidak perlu ada video-video yang membuat semacam video-video tandingan, itu pola-pola lama, yang pada akhirnya nggak akan menyelesaikan masalah, nggak akan menurunkan tensinya, apalagi sudah ketahuan sekarang, ya, itu datang bukan merupakan kesadaran dari para pengelola kampus, tapi merupakan, tanda kutip, ya, mobilisasi, ya, ini kata, tanda kutip ini penting, supaya nanti kita nggak dipanggil polisi pula, ya, kan. Merupakan mobilisasi, apa, tanda kutip, apa namanya itu, ya, mobilisasi, gitu. Nah, itu nggak sehat, gitu, itu satu. Makanya menurut saya, jalan, solusi yang paling elegan itu sebetulnya, ya, pemerintah dalam hidup presiden, ya, berkenan untuk, ya, mengikuti apa yang jadi tuntutan para guru besar ini. Tuh, mereka nggak punya kepentingan apa-apa, kepentingannya jelas jahatnya untuk kepentingan menguatkan dan mensuksesialisasi depan kita, ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, perlu juga mungkin kita sampaikan respon-respon dari kelangan istana, ya, jadi kelangan istana ini tidak hanya presiden, tentu jurubicaranya, ya, sekarang partai-partai, ya, staf-staf ahli, ya, TKN yang dikerahkan semuanya untuk meng-counter gerakan-gerakan, apa namanya ini, para kampus ini, untuk juga tidak menyuburkan, apa namanya itu, ya, sikap yang justru dapat meninggikan tensinya, gitu. Misalnya menyebut bahwa gerakan ini adalah partisan, gerakan ini dimobilisasi, gerakan ini bertujuan politik, bertujuan elektoral, ya, yang kesemuanya mereka nggak bisa buktikan dengan cara apapun, gitu, ya, kan, bahwa ada pihak-pihak tertentu dari kelangan kampus yang dimobilisasi, itu udah bisa dibuktikan dengan pengakuan kapolres ini, kan, gitu, ya, meskipun alasannya demi ketentraman, ketenangan, macam-macam, gitu, ya. Tapi menyebut bahwa gerakan-gerakan, apa, kampus ini guru besar, ya, sipitas akademika, alumni sebagai gerakan partisan, ya, kepentingan elektoral, ya, kemudian pendukung anu pendukung itu, gitu, ya, dan dimobilisasi, macam-macam itu, itu bukan menurunkan tensi, itu justru menambah tensi dari, apa namanya itu, ya, gerakan-gerakan ini, gitu. Oke. Faktanya sekarang bukannya, apa, berhenti, kan, nambah terus, nih, gitu. Makin bergulir dan menjadi gelombang, ya. Bergelombang, kalau kita lihat kemarin polanya udah meningkat lagi, bukan hanya sekarang guru besar, udah mulai menyatu dengan mahasiswanya, gitu, ya, bahkan di sebagian tempat, seperti di UNJ, kita lihat kemarin itu, ya, mereka udah mulai membentangkan toser, bergerak dari sana sedikit-sedikit, mulai agak ada aksinya, gitu. Jadi, kalau direspon dengan cara yang tidak arit, ya, dengan cara yang sembrono, yakinlah bahwa ini nggak akan menurunkan tensi, yang ada justru menaikkan tensinya, gitu. Jadi, backfire, ya. Nah, ini, saya perlu kita sampaikan kepada kepolisian. Ini kan ada Pak Rukidno, ya, dia kan dekatlah dengan pihak kepolisian, baiknya polisi itu, ya, juga bersikap netral saja. Nggak usah terburu-buru untuk ke sana kemari. Yang pada akhirnya, setempel, kan apapun tindakan polisi itu, kan setempelnya presiden, gitu, loh. Ya, ya, ya. Nah, sementara, jadi titik, apa, krusial di persoalan itu adalah presiden sendiri, gitu. Nah, makanya, menurut saya, lebih baik polisi profesional, ya kan, netral juga, gitu, melayani semuanya, gitu. Tidak perlu ikut terlipat yang justru mempersonifikasi kehadiran presiden dalam bentuk yang justru tidak diinginkan oleh gerakan-gerakan ini, gitu. Baik, Mas Bambang, boleh komentarnya ini polisi yang katanya nih nempel nih sama presiden. Ini bagaimana katanya cooling system, maksud hati untuk mendinginkan, tapi ternyata justru malah bikin bergelombang, gitu, nih, si Vitas Akademikanya ini. Ini seperti apa, Mas Bambang? Ya, pola-pola seperti ini kan sebenarnya mengulang saat sebelum reformasi, gerakan reformasi dulu, ya, tahun 98, ya. Kalau tahun 98 dulu, pelaksana lapangannya itu adalah ABRI, kalau sekarang ini ternyata ujung tombaknya adalah Polri, gitu. Padahal harapan dari reformasi 98 ketika di fungsi ABRI itu dicabut, Polri ini bertindak profesional, gitu, loh. Tapi faktanya kan tidak demikian, gitu, loh. Dan itu semua dirasakan oleh, terutama oleh si Vitas Akademika sebagai lembaga yang menjaga moral, lah. Benteng terakhir dari demokrasi ini ada di kampus, gitu, loh. Makanya ketika upaya-upaya yang tampak dari aparat, ketidak netralan aparat ini akhirnya direspon oleh kampus sedemikian rupa, gitu. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Rai tadi, ini akan terus bergulir bila pendekatannya menggunakan cara-cara lama seperti Orde Baru, yang Orde Baru tahun 97-98 yang lalu, gitu. Makanya sangat disayangkan sekali, gitu. Operasi cipta kondisi, kalau zaman dulu istilahnya operasi cipta kondisi, ya. Kalau sekarang disebut calling system, gitu. Nah, ini kan jadi sama seperti operasi cipta kondisi. Dan itu tentu tidak dilakukan oleh personal-personal saja yang di lapangan, tetapi tentunya adalah instruksi dari atasan, gitu. Saya meyakini bahwa kawan-kawan di kepolisian ini banyak yang sudah memiliki intelektualitas yang sangat tinggi. Mereka baik bisa berpikir dan bisa melihat fenomena sosial dan politik yang ada sekarang. Tetapi mereka tidak bergutik karena budaya komando di kepolisian itu masih sangat gentau. Makanya ini, apa yang terjadi di Semarang itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi adalah rangkaian dari upaya-upaya menggunakan kekuatan kepolisian untuk mengarahkan, untuk terlibat dalam pesta demokrasi yang seminggu lagi, seperti itu. Mas Rie, Anda kan tentu banyak sekali kolega akademisi, rektor, dan lain-lainnya. Apakah ada di kenalan-kenalan Anda atau di sirkel Anda yang juga mendapatkan arahan untuk membuat video testimoni ini, Mas Rie? Ya, kalau saya belum pernah menemukan, belum ada yang menemukan secara langsung yang bercerita kepada saya, tapi beberapa mahasiswa memang menyebutkan pengalaman yang hampir sama. Meskipun tentu tidak dengan intonasi yang lebih keras gitu ya, dengan intonasi yang lembut. Yang pada intinya adalah, ya agar upaya-upaya untuk mendeklaratikan sikap macam-macam itu sebaiknya ditunda dulu atau apa, dan seterusnya-seterusnya. Ada dengan pendekatan yang lebih bersuasi, tapi pada intinya adalah ya menunda atau kalau bisa ya tidak perlu ada ya aktivitas-aktivitas seperti deklarasi itu. Kalau sampai ke hal-hal yang lebih psikologik, ya misalnya perasaan terintimidasi macam-macam, ya saya belum ada yang bercerita secara langsung. Tapi yang saya sebutkan tadi, kalau yang pendekatannya persuasi, tapi pada intinya adalah meminta supaya gerakan-gerakan yang seperti ini dihentikan, kalau tidak ditunda begitu, itu ada yang bercerita kepada saya. Tapi menurut Anda etikanya seperti apa sih Mas Ria ketika aparat begitu ya, memberikan arahan kepada rektor? Gini, ya itu begini Bung Gede ya, ini ada lima atau enam institusi murni hasil reformasi sebetulnya ya kan. Pertama namanya Mahkamah Konstitusi, kedua yang KPK, yang ketiga komisi apa namanya itu, Ombudsman, komisi judicial macam-macam dan seterusnya itu. Nah, yang keempat KPU, nah yang kelima adalah institusi kepolisian. Tadi Mas Bambang sudah menyebutkan, dulu ini kan polisi ini bagian dari TNI, sekarang kita pisahkan, dia lembaga sendiri yang independen, mandiri, ya kan. Memang di bawah struktural, di bawah presiden. Dia bukan alat pertahanan, dia alat keamanan, ya dia bukan militer, dia adalah sipil yang dipersenjatai. Jadi lebih dipertegas sekarang sifat dari kepolisian kita ini gitu. Nah, semuanya sekarang ini, bukan semuanya sih, tiga diantaranya sekarang ini mengalami, apa namanya itu, kemerosotan. MK dengan peristiwa Paman Usman, dan kemudian KPK dengan peristiwa ketua KPK Pak Pigli gitu. Terakhir adalah KPU dengan peristiwa ketua KPU sendiri, kemarin yang disampil oleh DKPP, melakukan pelanggaran etika berat gitu. Jadi ini institusi-institusi yang merupakan mutiaranya institusi khas reformasi, ini satu persatu rontok justru di era Pak Jokowi ini gitu. Dan lebih unik lagi, dalam satu tahun sebelum Pak Jokowi berakhir itu loh. Nah, saya sih sendiri berharap betul, jangan polisi juga mengalami hal yang sama. Kalau yang lain ini ya, pada dasarnya, usianya bisa nggak sepanjang polisi loh. MK itu bisa di tempat, di lain waktu, mungkin dalam kurun waktu tertentu dia bisa nggak ada. KPU apalagi itu, apalagi misalnya KPK. KPK jelas-jelas kok dinyatakan sebagai badan ad hoc gitu ya, bisa nggak ada. Tapi polisi ini sepanjang republik ada, dia harus ada, nggak bisa tidak gitu. Dia inherent di dalam sebuah republik gitu. Nah, oleh karena itu kita berharap dia nggak, jangan direcokin di tengah-tengahnya gitu. Jangan lagi dibuat setback setelah dibuat maju sedemikian rupa gitu. Dan itu hanya untuk kepentingan satu tahun, elektoral ini. Dia pasak rusak lagi semuanya gitu. Nah, oleh karena itulah kita berharap baik kepada polisinya, dan tentu saja kepada presidennya. Agar jaga deh, jangan sampai ada peristiwa MK lagi, peristiwa KPK, peristiwa KPU gitu. Cukuplah gitu. Nah, ini menurut saya masukkan kita kepada presiden. Baik, kita ke Mas Bambang. Mas Bambang, ini kan katanya Polresta Besemarang nih yang meminta untuk dibuatkan video testimoni. Walaupun Polresta Besemarang ini membantahnya. Nah, yang menjadi pertanyaan dari warganet, ini apakah, kalau bahasa zaman sekarang, emang boleh seorang polisi, seorang aparat ini meminta kepada entah itu rektor, dekan, ya pokoknya sivitas akademika untuk memberikan, ataupun untuk sivitas akademika ini memberikan statement apresiasi tentang pemerintahan Presiden Jokowi yang baik-baik, etikanya sebenarnya seperti apa? Dan bagaimana seharusnya untuk mendekatkan pendekatan persuasifnya kepada sivitas akademika itu seharusnya seperti apa sih? Mas Bambang? Ya, saya melihat kerjasama antara perguruan tinggi dengan kepolisian itu sudah banyak ya. Tetapi dalam konteks sosial politik saat ini tentunya tidak elok itu dilakukan oleh kepolisian gitu loh. Kerjasama yang terjadi saat ini, kampus-kampus, beberapa kampus, ada kajian-kajian ilmu kepolisian dan lain-lain itu sudah terjadi gitu loh. Tapi kalau kemudian kepolisian mempengaruhi pandangan terkait dengan kebebasan berpendapat di kampus tentunya, ini tidak elok dan sangat disayangkan sekali. Apalagi ini dalam kondisi suhu politik yang sangat memanas seperti ini. Saya meyakini menjadi bagian, kemarin saya juga terlibat dalam gerakan di kampus saya, Unitas Arangga Surabaya, juga kalau hal-hal itu dilakukan oleh kepolisian, tentunya kita akan menolak gitu. Dan ini mencederai semangat dari demokrasi kita gitu. Makanya member akademik, member intelektual di kampus-kampus itu biarkanlah mereka bergerak sendiri, karena kampus ini adalah, saya menemukan, adalah benteng terakhir dari demokrasi kita. Ketika elemen-elemen masyarakat lain bisa dipengaruhi, KKW kampus ini tentu akan menjadi semacam nyala api lah, nyala lilin dari kegelapan yang sekarang terjadi. Makanya kalau kemudian kepolisian ikut cawe-cawe mempengaruhi kampus, tentunya tidak elok seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya dan waktunya buat Mas Rai Rangkuti, Pengat politik dan Mas Bambang Rukmanto. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Sampai ketemu Mas Bambang. Selamat beraktif kita. Selamat beraktif kita. Selamat beraktif. Yau.